Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Adi dari Inside Jember Saya bersih dulu apakah Everything working or right? Oke, everything is all right Dalam video kali ini Kita akan membedah kisi-kisi Ujian Nasional SMP Untuk IPA sekarang Apa pentingnya Untuk mengetahui kisi-kisi ini ya Pentingnya adalah Kalian bisa lebih fokus belajar Jadi kita belajar sesuai dengan kisi-kisi Artinya kita tidak buang-buang energi Waktu sudah semakin mepet Dan kalian harus menggunakan Energi kalian tepat sasaran Oke, jadi Lingkup materi yang akan Muncul dalam Ujian Nasional 2020 Ya, adalah Pengukuran zat dan sifatnya Ya, kemudian ada Mekanika dan tata surya Kemudian makhluk hidup dan lingkungannya Dan Struktur dan fungsi Mekanika hidup Nah, ini adalah yang Akan keluar nanti Jadi Dua dari fisika Dua dari biologi ya Untuk SMP belum dipisah Ya, kita akan Mengubah satu persatu Apa saja yang perlu kalian persiapkan Ya, Pak Ali juga ada Apa Grup di sini Grup di Facebook ya Ada juga di Telegram Ya, untuk Kita bisa berdiskusi Ya, ini adalah grup untuk berdiskusi Sebenarnya ini saya buat untuk SMP dan SMA Ya, terutama yang mau Unas kayak gini Yang gak mau Unas juga gak apa-apa Jadi saya melayani untuk Empat kelas memang Dari kelas 7 sampai 12 Oke Selain ini Kalian penting juga Untuk Melihat playlist saya Tentang UN Ya, jadi saya Yang UN tahun kemarin Sudah saya Kerjakan tiga paket Ya, paket 1, 2, 3 Bisa Link dari Playlist ini ada di bawah Link dari grup juga ada di bawah Ya, ini terdiri dari 612 video Nah Ini banyak sekali Terus juga Saya juga ada link untuk Geng Soal Hots Jadi soal-soal Hots yang Sempat ditanyakan di grup Ya, kemudian Prediksi-Prediksi Terus USBN dan lain-lain Jadi Di sini Lumayan Komplet Jadi kalian bisa Banyak belajar di sini Oke, kita langsung saja Langsung pada Menu kita Di video ini Yaitu Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional Tahun Tahun Pelajaran 2019-2020 Kita mulai Dari Level Yang kita Pelajari Seperti Matematika yang Barusan saya upload juga Mengidentifikasi Mendiskripsikan Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelompokkan Sama ya Pengetahuan Pemahaman Ya Mengelompokkan Ini Kalau di IPA Biasa kita Sebut sebagai Klasifikasi Ya Mengidentifikasi Itu Asal kalian tahu Saja Jadi ini Yang paling mudah Terus Sampai Level kedua Mengklarifikasi Menginterpretasi Menghitung Mengurutkan Membandingkan Merapan Memodifikasi Ya Terus Level yang ketiga Yang paling susah Adalah Penalaran Menemukan Menyimpulkan Menggabungkan Menganalisis Merumuskan Memcahkan Masalah Nah ini Memang Bagian yang Lebih Susah Oke Sampai Penalaran Ini adalah File aslinya Saya ambil Dari Kisi-kisi UN Yang sudah Saya potong Ya Menyimpulkan Masalah Oke Ini file aslinya Kita Kita akan Kepas Satu persatu Mulai dari Pengukuran Zat Dan Sifatnya Pengukuran Pengukuran Ini Mengukur Sendiri adalah Membandingkan Suatu besaran Dengan Sebasaran Lain Sebagai Pembanding Besaran Adalah Segala sesuatu Yang bisa Diukur Dan Dinyatakan Dengan Angka Ya Pembanding Di dalam Pengukuran Namanya Satuan Gitu ya Oke Itu ada Definisi Definisi Ya Saya berikan Secara listen Saja Biar cepat Nah Ini Kalian Diharapkan Mampu Apa Mengidentifikasi Mendiskritikan Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelopokan Pengukuran Ini Biasanya Biasanya Yang keluar Adalah Kalau tidak Jangan Sorong Ya Mikrometer Ya Skrup Kalau kita Kita Dari Sisi Pengukurannya Definisi Dari Besaran Itu Sendiri Ya Jadi Ada Besaran Ada Besaran Pokok Ada Besaran Turunan Besaran Turunan Seperti ini Adalah Besaran Yang Diturunkan Dari Besaran Pokok Kita Memiliki Tujuh Besaran Pokok Kalian Diharapkan Hapal Ke Tujuh Tujuh Ada Panjang Ya Ada Masa Ada Itu Harus Hapal Sama Dimensinya Kalau Bisa Dimensi Ini Jarang Keluar Taruh Di SMP Jadi Besaran Turunan Itu Besaran Yang Bisa Yang Terdiri Lebih Dari Satu Besaran Pokok Kalau Besaran Pokok Cuma Satu Aja Panjang Satu Meter Ada Tujuh Panjang Itu Meter Terus Masa Kilogram Terus Kemudian Ada Waktu Ya Dari Tujuh Ini Yang Maling Penting Tiga Ini Panjang Masa Dan Waktu Ini Dalam Sekon Terus Ada Penting Juga Untuk SMP Itu Kuat Arus Arus Ini Amper Ini Agak Jarang Jarang Jumlah 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 Jat Set Setau 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 Sejauh Karir Saya Mengajar Intensitas Saya Tidak Pernah Dikeluarkan Di SMP Oke Peserta Didik Mampu Memahami Pengukuran Zat Dan Wujudnya Zat Dan Wujudnya Zat Itu Terdiri Dari Tiga Wujud Jadi Ini Bagian Krusialnya Yaitu Ada Gas Saya Simbulkan Seperti Ini Adalah Gas Bisa Padat Ini Saya Ini Adalah Simbul tanah Just for fun Dan Bisa Wujud Cair Ini Adalah Yang Bagian Penting Dalam Adalah Nama-namanya Dari Padat Ke Cair Ini Namanya Gini Dulu Yang Melepaskan Kalor Melepas Kalor Melepas Kalor Ya Melepas Kalor Itu Mengeluarkan Energinya Energi Hasil Akhirnya Akan Menjadi Semakin Kecil Kalau Melepaskan Kalor Melepas Kalor Ini Saya Kasih Warna Merah Jadi Perubahan Wujud Apa Yang Melepas Kalor Yang Melepas Kalor Adalah Dari Ini Dari Cair Kepadat Ini Adalah Mencair Membeku Membeku Dia Mendapatkan Dia Akan Melepaskan Kalor Ya Terus Kemudian Dari Padat Dari Kas menjadi Padat Redeposisi Atau Menghablur Redeposisi Deposisi Kadang-kadang Diposisi Kadang Ditulis Seperti itu Ini Ini Juga Dia Akan Melepas Energi Juga Melepas Energi Dari Gas Menuju Dari Gas Menuju Cair Ini Juga Melepaskan Ini Adalah Mengembun Ini Melepaskan Laut Kalor Yang Biru Saya Gunakan Untuk Menyerap Kalor Jadi Dari Cair Menjadi Gas Menyerap Jadi Dia Harus Dipanaskan Menyerap Panas Dari Lingkungan Ini Namanya Menguap Atau Evaporasi Ya Terus Kemudian Dari Padat Menjadi Cair Ini Melebur Dan Ini Adalah Menyublim Menyublim Ini Menerima Energi Oke Gas Sendiri Partikelnya Berjauhan Dan Bisa Bergerak Ke Sembaran Tempat Bebas Bergerak Kalau Padat Kalau Cair Agak Berdekatan Bisa Bergerak Tapi Tidak Sebebas Gas Kalau Padat Sangat Dekat Jadi Tidak Bebas Bergerak Ini Gambar Apa Ilustrasinya Seperti Itu Oke Kemudian Sifat Dan Perubahan Zat Sudah ya Sifat Dan Perubahan Zat Kemudian Suhu Dan Kalor Suhu Dan Kalor Ini Yang Rumus Yang Paling Sering Muncul Yaitu Perubahan Konversi Suhu Yang Pertama Dan Asas Black Nanti Konversi Suhu Yang Penting Kalian Ingat Adalah Ini Celsius Ya Ini Adalah Titik Did Titik Did Ini Titik Beku Ini Adalah Ramur Ya Ini Adalah Kelvin Ya Kemudian Fahrenheit Dulu Biasanya Ya Fahrenheit Terus Ini Kelvin Dan Ini Mungkin Saja Di Ujian Kalian Ada Termometer X Yang Terserah Didefinisikan Sendiri Oleh Soal Ya Yang Jelas Yang Perlu Kalian Hafal Titik Pentingnya Di Sini Adalah Titik Celsius Itu Dari 0 Sampai 100 Reamur Dari 0 Sampai 80 Fariner Dari 32 Sampai 2 12 Kelvin Dari 273 Sampai 373 Dan X Terserah Misalnya Dari Min 10 Sampai 110 Misalnya Jadi Ini Total Perbandingannya Adalah 100 Ada 100 Level Disini Ada 80 Level Disini Ada 180 Level Disini Ada 100 Level Kalau Disini Berarti 120 Level Dari Min 10 Sampai 10 Rumusnya Hanya Satu Rumusnya Hanya Satu Saya Tulis Pakai Hitam Misalnya Kita Rumusnya Sebenarnya Garis Y Min Y 1 Y 2 Min Y 1 Sama Dengan X Min X 1 X 2 Min X 1 Kita Bisa Pakai Rumus Garis Ini Ya Disini Adalah Bagian Yang 2 Ini Bagian Yang 1 Misalnya Kita Pingin Celsius Ke Fahrenheit Ya Hubungan Celsius Fahrenheit Maka Cara Menggunakan Teori Cara Ini Yaitu Celsius Dikurangi Titik Bekunya Celsius Celsius Dikurangi Titik Beku Celsius Dibagi Titik Dideh Celsius Dikurangi Titik Beku C dari Celsius Ya Sama Dengan Ini Punyanya Celsius Semua Ya Sama Dengan Misalnya Fahrenheit Dikurangi Titik Beku Fahrenheit Ya Titik Beku Fahrenheit Dibagi Titik Dideh Fahrenheit Dikurangi Titik Beku Fahrenheit Ya Nah Ini Kalau Nilainya Kita Masukkan Ya Akan Jadi C Dikurangi Titik Beku Celsius Adalah Nol Adalah 100 Dikurangi Nol Ya Sama Dengan F Dikurangi 32 Dibagi 212 Dikurangi 32 Ini Akan Menjadi C Ya Per 100 Akan Sama Dengan F Min 32 Dibagi 180 Disederhanakan Dapat 5 Ini Dapat 9 Ya Sama Sama Dibagi 20 Ya Maka C Bisa 9 Per Maaf 5 Per 9 Ini Kalikan Silang Kesini Ya 5 Per 9 Dikali F Min 32 Atau Sebaliknya Kalau Mau F Berarti C Sama Dengan 5 Ya Mau Dibikin F Saya Taruh Di Sebelahnya Aja Kita Mau Cari F Tinggal C C Kali 9 Per 5 Sama Dengan F Min 32 Maka C 9 Per 5 C Dikurang Tambah 32 Sama Dengan F Atau Bisa Dirapikan F Sama Dengan 9 Per 5 5 C Tambah 32 Asal Muasalnya Dari Sini Yang Penting Kalian Dah Pali Ini Dan Ini Juga Efektif Untuk Thermometer X Ini Yang Penting Lanjut Sekarang Oh Ya Satu Lagi Asas Black Untuk Suhu Kalor Ini Yang Penting Asas Black Yang Penting Kalian Adalah Menggambar Seperti Ini Menggambar Seperti Ini Misalnya Perubahan Dari Mulai S S Ini Akan Berubah Menjadi Tetap S Tapi 0 Derajat Celcius Ini Akan Menjadi 100 Derajat Celcius Misalnya Ini Min 50 Misalnya Min 50 Terus Kemudian Energi Digunakan Untuk Berubah Wujud Dari S Menjadi Cair Terus Dari Cair Tetap Cair Tapi Panas Perubahan Suhu Terus Akan Menjadi Uap Terus Uap Uap Dipanaskan Biasanya Urusannya Sampai Sini Sampai Jadi Uap Saja Jadi Ini Adalah Misalnya Saya kasih Nama Ki Satu Adalah M C S Delta T Perubahan Suhunya Ini Adalah Misalnya Saya kasih Nama Ki Dua Adalah ML Masa Kari Karor Rebur Ini Misalnya Saya kasih Nomor Tiga Ini Adalah M C Delta C Air Delta T Jadi Energi Yang Dikeluarkan Sebesar Ini Terus Ini Ki Empat Adalah MU Kalau Ini Nanti Untuk SMA Memanaskan Uap Nah Disini Nanti Misalnya Ada Dua Benda Yang Dicampur Dua Benda Yang Dicampur Intinya Asas Black Adalah Dua Benda Yang Dicampur Misalnya Es Dicampur Air Panas Atau Besi Panas Es Akan Dicairkan Dulu Menjadi Air Air Akan Digunakan Untuk Dipanas Ya Energi Panas Dapatkan Dari Misalnya Ki Satu Ini Ki Dua Ini Ki Tiga Maka Asas Black Kaki Lepas Sama Dengan Ki Terima Yang Lepas Adalah Yang Atas Maka Ki Satu Sama Dengan Ki Dua Tambah Ki Tiga Seperti Itu Konsepnya Kemudian Kita Campur Larutan Senyawa Dan Campuran Z Aditif Dan Z Adiktif Kalau Aditif Ada yang Ditambahkan Ya Kalau Aditif Adalah Z Yang Ditambahkan Ini kok ada Caretan panjang Sekali Ini apa Oke Aditif Ada Sengaja Ditambahkan Ditambahkan Bisa Untuk Memperbagi Warna Warnanya Biar Bagus Ya Ada yang Alami Ada yang Buatan Juga Ada yang Alami Dan Buatan Misalnya Alami Daun Suji Alami Bisa Juga Menggunakan Buah Naga Untuk Warna Merah Sekarang Ya Untuk Warna Alami Untuk Hijau Daun Suji Untuk Hitam Bisa Merang Untuk Kuning Bisa Kunyit Untuk Hijau Tadi Sudah Daun Suji Atau Daun Pandan Untuk Ungu Bisa Ketela Ya Ada Buatan Ya Buatan CFC Itu Pokoknya Yang Ada Menblue Misalnya Seperti Itu Warna Biru Ada Eritrosin Warna Merah Macam Macam Ya Terus Ada Untuk Memperbaiki Cita Rasa Ini Pun Ada Yang Alami Ada Yang Buatan Alami Biasanya Pakai Bawang Merah Bawang Putih Garam Itu Adalah Bumbu Ya Untuk Cita Rasa Kalau Buatan Biasanya MSG Ya Monosodium Gluktamad Itu Penyedap Rasa Umami Ya Kalau saya Ngalami Rasa Ya Rasa Umami Apa Protein Itu Protein Adalah Alami Umami Misalnya Kaldu Itu kan Rasa Umami Yang Alami Bisa Warna Untuk Pengawet Ya Ada Ada Yang Alami Ada Pengawet Alami Bisa Gula Bisa Garam Ya Kalau Pengawet Buatan Biasanya Natrium Benzoat Benzoat Ini Ini Atom 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 Yang tidak terlalu tinggi Tidak bisa Atom teorinya dimulai dari Dalton Dalton itu Atom seperti bulat seperti klereng gitu saja Ini adalah atom Dalton Untuk DCCMP kebanyakan masih menggunakan Dalton ini Terus Mentok sampai abis Dalton itu ada Thomson Thomson ini Atom itu sama Seperti klereng bulat berjal Yang bermuatan positif tapi Jamannya Thomson itu sudah ada Muatan negatifnya ya disana sini Ada muatan negatif seperti roti gismis Ya seperti ini Kemudian Sampai disini masih ada Di SMP yaitu Rutherford 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 Ya benar Rutherford Rutherford itu sudah Atom yang sudah dikelilingi oleh Elektron Cuman cara pengelilinginya masih Nyampur Ya belum ada kulit-kulitnya Ya disini Biasanya simbolnya seperti ini Ini adalah Rutherford ya Seperti Saringan ya Saringannya Sasuke Ya seperti ini Rutherford Nailsboro Sampai Nailsboro SMP Ya jadi ada Muat Ada inti Ya ini juga ada inti Tapi Inti itu ada Kulit-kulitnya ini Mulai Nailsboro Jadi inti itu Terdiri dari Proton Ya Proton itu muatan positif Nah Nama atom berdasarkan jumlah protonnya Atomnya satu namanya Hidrogen Atomnya dua Protonnya dua Ya Protonnya dua namanya adalah helium Protonnya tiga Tulis di bawah ya Tiga ini namanya adalah Lithium Ya dan seterusnya Jadi nama atom tergantung jumlah protonnya ini Lithium Ya Selain proton Ini misalnya ada tiga gitu ya Ini berarti lithium Ya Selain proton Ada juga Netron Disini ada netron Bersifat netral Ya Netron Bersifat netral Ada plus minusnya Kalau ini ada tanda plusnya Kalau ini Tanda plus minusnya jumlahnya cenderung sama Ya Ini adalah netron Ya Netron Masanya sama tetapi netral Tidak punya muatan Nah Terus berikutnya adalah elektron Elektron yang mengelilingi Yang bisa berpindah Sudah bergerak itu adalah elektron Ya Elektron ini bermuatan negatif Ya Bermuatan negatif elektron Nah Jumlah proton dan elektron Ini akan menentukan Ion Ya Ini misalnya lithium Lithium akan menjadi ion Li plus Karena apa Disini Protonnya ada tiga Muatan positifnya tiga Sedangkan negatifnya hanya Dua Jadi Ini akan menjadi ion Ion Jadi ion sendiri Adalah atom Yang Ter Jumlah Proton dan elektronnya Tidak seimbang Ya Kalau kelebihan Ya Kalau kelebihan Namanya Kation Jadi bersifat plus Contohnya lithium plus Jadi adalah kation Kalau Kekurangan Ini namanya Anion Contohnya Cl min Gitu adalah Anion Ya Jadi kalau ini Negatif Anion Kalau plus Kation Ya Kemudian Disini juga Kita harus bisa Mendelakan Unsur Dan Senyawa Ya Senyawa Molekul Molekul unsur Dan molekul senyawa Molekul unsur Dan molekul senyawa Kalau molekul unsur ini Terdiri dari Dua atom yang sama Misalnya Oksigen O2 Ya Oksigen Atau O2 ini Digambarkan Besarnya harus sama Seperti ini O2 Ya Kalau senyawa Contohnya adalah CO2 CO2 Ini ada yang beda Sendiri C Oksigennya sama Seperti ini Ya Bentuknya sama Besarnya sama Hanya saja C-nya akan beda C-nya itu Ukurannya pasti beda Ini saya gambarnya Juga beda Misalnya Ini segini Jadi Oksigennya akan Sama Sebesar ini Ya Ini adalah Disebut senyawa Contoh lain Adalah Yang unsur Ini Contoh lain Adalah CL2 Misalnya Ya CL2 CL2 Misalnya saya gambarkan Seperti ini Agak kecil Misalnya ya Terus Contoh lain Ini Agak komplet Saya bikin Misalnya Air H2O Ya Jadi Ada oksigen Sama besarnya Sama dengan ini Oksigen ya Hanya saja Hidrogen Saya gambar Lebih kecil Misalnya Ya Disini Adalah hidrogen Disini Ya Jadi Seperti ini Gambar Senyawa Ini adalah Molekul unsur Molekul ini adalah Satu biji Satu paket Ya Ini satu paket Ini disebut molekul Ya Satu paket ini disebut molekul Ini kalau digambar Seperti ini ya Simbolnya Kalau ditulis Seperti ini Oke Kata kuncinya Kalau senyawa Beda Lebih dari satu Ini O ada C Kalau unsur Sama CL2 O2 Bisa juga O3 Ya Bentuknya seperti ini Kalau O3 Seperti itu ya Ini adalah lapisan Ozone Kita lanjutkan Disini Kita Apalagi yang kita miliki Disini Mengaplikasikan Pengetahuan dengan Pengukuran Zat dan wujudnya Sifat perubahan Jadi sudah ya Campuran Pemuaian Suhu dan kalor Oke Suhu dan kalor Sudah Campuran ini yang mungkin Perlu saya Komentari lagi Jadi Campuran itu Campuran Campuran Ini ada yang Gemogen Ada suspensi Ada yang heterogen Ada yang heterogen Ada yang di tengah-tengahnya Suspensi Ya Jadi saya Gambarnya Gini saja Ya Biar Bagannya enak Dilihat Ya Campuran Jadi ada Homogen Ada suspensi Ada heterogen Kalau mungkin Ini campurannya Molekulnya Sangat kecil Jadi Tidak bisa dibedakan Tidak bisa dibedakan Pelarut Pelarut Dan terlarut Tidak bisa dibedakan Dibedakan Ya Nah Contohnya apa Garam Plus air Garam dimasukkan dalam air Ini menjadi larutan Homogen Nah suspensi Ya Sebelum suspensi Heterogen dulu Heterogen itu mudah dibedakan Ya Pelarut Dan terlarut Itu mudah Dibedakan Ya mudah Jadi misalnya Air Plus pasir Jelas Kelihatan Itu pasirnya ada Kalau suspensi Di antaranya Misalnya susu Ya susu Ini adalah suspensi Yang disebut juga Koloid Disini ya Koloid Koloid ini Adalah Dia Susu ini Campuran dengan air Dan lemak Air Protein Lemak Ya Kita sudah tahu Kalau air dan lemak Tidak mungkin bisa Nyahur Bisa nyampur Nah ini kok bisa Dan membentuk sistem Koloid Jadi lemaknya akan menjadi Serbian lemak Kecil-kecil Ya Yang Seolah-olah terlarut Padahal enggak Ya Jadi Kita masih bisa melihat Molekul-molekul lemak tersebut Dengan mikroskop Biasa Jadi dengan mikroskop Cahaya masih bisa Itu ya Yang penting Selebihnya ya tetap ya Walaupun sudah melihat Kisi-kisi ini Kalian harus memperdalam malah Oke Zad aditif dan Zad aditif Ini sudah tadi kita Sempat bahas Peserta didik Mampu Bernalar Bernalar Tentang Zad dan wujudnya Sukalar Perubahan Sifat dan perubahan Zad Unsur Senyawa Campuran Ya tadi sudah ya Unsur sudah Senyawa sudah Campuran sudah Dan sifat Larutan Larutan Nah Larutan ini Penting Untuk saya komentari juga Larutan ini Dari keasamanya Keasamanya Ada Larutan asam Ya Ini sengaja saya kasih warna merah Ya Larutan asam Ciri-cirinya adalah Rasanya masam Tapi jangan dicilat ya Lidah kita bukan alat indikator yang Disarankan Rasanya asam Masam pH Ini lebih kecil dari 7 Ya pH-nya lebih kecil dari 7 Ion Mengandung ion H plus Ya Ini menurut Arrhenius Walaupun nanti di SMA Kan kita kembangkan Belum tentu Ini bukan Ya Maksudnya teorinya bukan hanya di Arrhenius Ada teori yang lain nanti Di SMA Terus Dia Lakmus merah Tetap merah Ya Lakmus biru Jadi merah Ya Kalau Apa Indikator yang lain Kalian baca sendiri ya Bisa googling Indikator lain untuk ini Indikator alami Bisa juga Indikator alami Yang alami Contohnya kunyit Dalam Apa Dalam Suasana asam Dia akan Kuning cerah Cerah Terus Terus apalagi Tentang asam ya Bersifat Korosif Korosif Bereaksi dengan logam Yang akan merusak logam tersebut Kemudian contohnya Contoh 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 bisa buah Ya Yang rasanya asam Tentu saja ya Asam Apa Tomat dan lain-lain Bisa juga Air aki CH 3CO Eh bukan Ini cukak H2SO4 Maaf H2SO4 H2SO4 Bisa cukak CH3COOH Atau Ah ini asam lambung Asam Lambung HCL Asam semut Juga ada Terus kita akan Sedikit ulas tentang Bahasa Ya Bahasa Bahasa itu Kalau dicicipi Rasanya pahit Dan berlendir Terus PH Lebih besar dari 7 Ya Jadi PH itu Antara 0 Sampai 14 Ya Tengah-tengah itu Netral 7 Netral Kalau kesini asam Kalau kesini basah Ya Kemudian Mengandung ion Ohamin Ini adalah basah Terus kemudian Lakmus Merah Jadi biru Lakmus biru Tetap biru Jadi kalau warna yang biru-biru Basah Kalau merah Tetap merah Tetap biru Netral Ya Kemudian Indika Kalau kunyit ya Kunyit ini akan Berwarna coklat Kalau dalam suasana basah Coklat Atau Menuju ungu Coklat ungu Kemudian Selain ini bisa Ada indikator yang sering dipakai Dalam bahasa itu PP Penolphtialin Ya Ini Tracknya itu Antara 8 Sampai 10 Kalau tidak salah 8,10 Sekian Saya tidak hafal Kalian cari di google sendiri Jadi ini adalah indikator basah Biasanya PP Penolphtialin Bersifat Kausatik Merusak kulit Bersifat Kausatik Terus kemudian Contoh Semen Baik semen bangunan Maupun Semennya Ini ya Alat reproduksi Laki-laki Itu semen juga Itu basah juga Sabun Alat-alat Pembersihin Biasanya Sabun Sampu Ya Sabun Sampu Alat pel Cairan pel Itu juga Ini Bersifat Basah Karena Sabun Sampu Itu terdapat Dari Misat basah Juga Kalau senyawa Yang biasa Untuk Sabun Itu KOH Misalnya Ini ada OH-nya Ini adalah Senyawa Basah Yang Merupakan Bahan Pembuatannya Salah satu Bahan Pembuatannya Kita Lihat lagi Kemudian Mekanika Dan Tata Surya Oke Kita akan Ulas disini Gerak lurus Gaya Gerak lurus Itu ya Ada Dua ya Gerak lurus Ada Dibagi menjadi Dua Ada GLB Dan GLBB GLB Rumusnya Cuman Satu Ya VT V sama S sama Dengan V kali T S sama Dengan V kali T Atau V sama Dengan S per T Juga Boleh Ya Kalau Digambarkan Ya Jarak terhadap Waktunya Grafiknya Seperti ini Kurang lebih Ya Kalau Kecepatan Terhadap Waktu V terhadap Waktu Bentuknya Seperti ini Kecepatan Selalu Konstan Ya GLBB Ya Ini Rumusnya Ada Tiga Ya VT Sama Dengan V0 Plus Atau VT Kwadrat Sama Dengan V0 Kwadrat Plus 2 AS Dan Yang Ketiga Adalah S S Sama Dengan V0 T Plus Tengah AT Kwadrat Gerak jatuh Bebas Ini adalah Turunan dari GLBB Ada G J B Seperti Buah kelapa Jatuh Dan lain-lain Hanya Cukup mengganti A nya itu Diganti sama Gravitasi Sudah Jadi gerak jatuh Bebas Ya Biasanya V0 nya 0 Misalnya H nya Ketinggian H Biasanya Kalau gerak jatuh Bebas Tanpa Kecepatan 0 Adalah Setengah GT Kwadrat Biasanya Tapi lebih enak Tetap pakai Rumus yang ini Saja Siapa tahu Ada kecepatan awalnya Dilempar ke bawah Misalnya Jadi ini lebih Lebih umum Jadi saya sarankan GLBB itu Hanya kita perlu tahu Bahwa A nya itu adalah Gravitasi Ya Rumus ini yang Lebih penting Sekarang Grafik-grafik yang sering muncul Di GLBB Ya Kalau S digabungkan S digabungkan sama T Bentuknya seperti ini Ya Di sini S Di sini T Kalau V terhadap T Bentuknya seperti ini Ini V terhadap T Bentuknya seperti ini Kalau A terhadap T A terhadap T Ya Bentuknya seperti ini Percepatan terhadap Waktu Ini yang Harus dikuasai Variasi soalnya Banyak sekali Ya Tapi ini yang perlu Dikuasai Terus Untuk menentukan Jarak Ya Baik GLB maupun GLBB Bisa dihitung Luas ininya Ya S terhadap Oh bukan yang ini V terhadap T Jadi untuk menghitung Jarak tempuh Ya Baik GLB maupun GLBB Bisa Mengalihkan Ya Ini ingat ya V terhadap T Grafiknya harus Ini Berapa Berarti kan tinggal panjang Kali lebar ya Ini kan persegi Ini adalah Membentuk trapezium Luas ini adalah Jarak yang ditempuh Ya Ini V Ini T Jadi Kedua-duanya ini adalah Jarak tempuh Oke Variasi soalnya Banyak ya Gak bisa kita pereduan Satu persatu disini Hal-hal penting yang Akan saya komentari disini Nah itu adalah dari Sisi fisika ya Kemudian kita akan Lihat Yang lain Oh iya Masih ada Sisi fisikanya Belum Masih Belum selesai Disini ada Hukum Newton Hukum Newton Itu ada Tiga Hukum Newton Newton Ada tiga Satu adalah Kelembaman Atau Kelembaman ini adalah Benda Sigma F sama dengan nol Simbolnya seperti ini Sigma F sama dengan nol Benda akan cenderung Diam atau bergerak Dengan kecepatan tetap Benda atau inersia Atau inersia Kelembaman atau inersia Ya benda Cenderung Diam Atau Bergerak Ya Dengan V konstan Jika Resultan Resultan gaya Resultan gaya Sama dengan nol Resultan gaya Biasa kita Ini Bisa simpulkan ini Sigma F sama dengan nol Hukum Newton yang kedua Ya Adalah rumusnya itu sendiri F sama dengan M Kali A Atau A sama dengan F bagi M Jadi Percepatan adalah Gaya Dibagi Masa Terus ketiga Hukum Newton ketiga adalah Gaya aksi reaksi Reaksi Jika kalian mendorong Teman kalian Ya saling dorong Ya Misalnya A mendorong B Ya Pada saat yang sama B juga mendorong A A mendorong B ke sana B mendorong A ke sana Ini gaya aksi reaksi Atau kalau Kalian mendorong tembok Ya Kalian mendorong tembok Ya Tembok kalian dorong Ya Artinya tembok juga mendorong tangan kalian Ya Aksi reaksi Itu Rumus-rumus Gaya Selebihnya kalian bisa Banyak sekali Ya Konsep Gaya Dan kekalan energi Ini Adalah Oh ya Ini nanti Variasi-variasi Rumusnya ya Nah ini tadi Sudah saya Komentari tadi Keluar Soal seperti tahun kemarin Terus ini adalah Konversi suhu Loh ya Ini 2019 Ini Nah ini Konsep atom Tadi Terus Disini Nanti Fluida Belum Agak hot Tahun kemarin Fluidanya Ya Rumus-rumusnya dulu Rumus-rumusnya dulu Saya habiskan Nanti Saya komentari sedikit Tentang soal-soalnya Terus Perspektif Mampu Berdarah Tentang Ini Ini Perusaha energi Ya Pesawat sederhana Tekanan pada Z Oke Usaha dan energi Dulu Saya komentari sedikit Usaha dan energi Dan Energi Ya Energi itu Bisa Macam-macam Di fisika ya Bisa Energi Potensial Adalah MGH Energi yang Karena adanya Ketinggian Ada Energi Kinetik Adalah Setengah MV Kuadrat Ya Kemudian Ada Energi Listrik Ya Ini Energi Listrik Adalah P Kali T Ya P sendiri Adalah V Kali I Berarti Kali T Ini Adalah P Ya Bisa Seperti Ini Energi Listrik Hanya Tiga Ini Untuk Sementara Di SMP Yang Sering Ditanyakan Adalah Energi Kegakalan Energi Ya EM Di semua Tempat Baik Di sini EM Satu EM Dua Dan EM Tiga Ya Posisinya Beda-beda Energinya Sama Maka EM Satu Sama Dengan EM Dua Sama Dengan EM Tiga Saya Punya Banyak Sekali Contoh Soal Di Sini Kalian Bisa Melihat Sendiri Disini Ya Kalau Butuh Koordinasi Kita Di grup Saling Bantu Nanti Kalau Kalian Ada Teman Tanya Kalau Kalian Bisa Jawab Tolong Pak Ali Jawab Ya Biar Waktu Pak Ali Bisa Lebih Efisien Dan Mohon maaf Apabila Komen Di Youtube Tidak Segera Saya Bahas Karena Keterbatasan Waktu Terus Pesawat Sederhana Ini Kata kuncinya TBK TBK Ya Kalau Jenis Satu Tumpu Di Tengah Ya Seperti Ini Adalah Jenis Yang Pertama Ya Tumpu Di Tengah Ya Kalau Jenis Kedua Ya Kedua Adalah Beban Yang Di Tengah Seperti Jungka Jungkik Apa Seperti Ini Apa Gerobak Seperti Ini Ini Beban Yang Di Tengah Ini Adalah Tumpu Ini Kuasa Ya Ini Misalnya Mungkin Ini Tumpu Ini Tumpu Ini Beban Ini Kuasa Bisa Dipulak Balik Contohnya Seperti Gunting Tumpunya Tengah Nah Kemudian Yang K Adalah Jenis Tiga Jenis Tiga Kuasanya Di Tengah Seperti Main Bagminton Ya Pergelangan Tangan Kita Ini Tengah Ya Ini Rakyat Kita Tumpunya Ada Di Bunda Kita Disini Adalah Kuasa Dan Disini Adalah Beban Ya Beban Itu Ya Rakyat nya Oke Tekanan Pada Z Ya Rumus Dasarnya P Sama Dengan F Per A Jadi Semakin Besar Gaya Semakin Besar Tekanan Semakin Besar Luas Permukaan Semakin Kecil Tekanan Berbanding Terbalik Dan Luas Permukaan Contohnya Kaki Bebek Kaki Ayam Tekanannya Kaki Bebek Lebih Rendah Daripada Kaki Ayam Karena Selaput Kaki Bebek Itu Membuat Permukaan Akan Menjadi Lebih Besar Disini Peserta Didik Mampu Gerak Lurus Tadi Sudah Hukum Newton Usaha Energi Sudah Pesawat Sudah Tekanan Pada Z Tekanan Itu Selain Tekanan Seperti Ini Ada Juga Tekanan Industratik Tekanan Industratik Tekanan Dalam Air Tekanannya P Adalah Rho GH Rho Adalah Masa Jenis Air G Adalah Gravitasi Dan H Adalah Kedalaman Bukan Ketinggian Ya H Kedalaman Oke Sekarang Kita Lihat Ada Tiga Fisika Ada Tiga Segmen Biologinya Dua Aja Lebih Banyak Fisikanya Hati Hati Peserta Mampu Memang Tentang Getaran Gelombang Apa Itu Getaran Getaran Adalah Gerakan Bolak Balik Melalui Titik Setimbang Getaran Adalah Gerakan Bolak Balik Melalui Titik Setimbang Gelombang Adalah Rambatan Getaran Atau Rambatan Energi Ya Rambatan Getaran Atau Rambatan Energi Itu adalah Gelombang Ada Cahaya Ada Alat Optik Ya Alat Optik Sudah Sering Saya Bahas Rumus Alat Optik Cukup Satu Saja Sama Dengan Satu S Aksen Tapi Kalian Harus Mengenali Kapan Penggunaannya Ya Buku BSA Sudah Saya Bahas Komplit Dan Itu Cukup Ringkas Ya Ada Listrik Statis Listrik Statis Rumus Dasarnya F sama Dengan K G1 G2 Per R Kuadrat Intinya Kita Membandingkan Membandingkan Ya Banyak Contoh soal Kalian Lihat Energi Listrik Dan Daya Listrik Energi Listrik Ya E E Sama E Sama dengan P Kali T P B Sendiri Bisa V Kali I Kali T Biasanya Listrik Rumah Bayarnya Berapa Itu Sering Keluar Pelajari Contoh soal Saya Banyak Cari di Playlist Kemagnetan Kemagnetan Itu Nanti Ini Hukum Lorenz Kata kuncinya Hukum Lorenz Coba Saya Sudah Membahas Itu Juga Banyak Hukum Lorenz Ya Terus Hukum Tangan Kanan Cara Tangan Kanan Jadi Bagaimana Kita Tahu Mana Arah Medan Magnet Terus Arah Arus Nanti Gayanya Kemana Jadi Pelajari Juga Tangan Kanan Ini Sering Keluar Aturan Tangan Kanan Aturan Bukan Cara Aturan Tangan Kanan Besar Tidik Mampu Mengaplikasikan Tentang Getaran Gelombang Cahaya Alap Tidik Beberapa Kali Muncul Getaran Gelombang Itu Adalah Getaran Pada Pipa Organa Gelombang Pada Pipa Organa Seperti Ini Ya Ini Adalah Pipa Organa Tertutup Ya Jadi Kan Benjutnya Seperti Ini Ini Adalah Setengah Panjang Gelombang Ini Adalah L Ini Adalah 1 per 4 Lambda 1 per 4 Lambda Nanti Untung L Gampang Ya Kalau Ketahuan Lambda Berapa Biasanya Diketahui V-nya Atau F-nya Ya Jadi Rumusnya V sama Dengan F kali Lambda Ini Adalah Rumusnya Gabungan Dari Ini Ya Terus Kemudian Lambda Adalah 1 per 4 L Sama 1 per 4 Lambda Dua Rumus Ini Sering Kepakai Soal Soal Seperti Ini Agak Ngetrend Beberapa Tahun Belagangan Ini Oke Kemudian Apa Ini Gelombang Listrik Dinamis Kemagnetan Magnet Ya Banyak Saya Contoh Soal Juga Yang penting Kalian Tahu Kapan Itu Disebut Utara Kapan Selatan Ya Oke Kemudian Saya Akan Gunakan Warna Hijau Biologi Ya Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Memahami Tentang Gejala Alam Biotik Dan Abiotik Biotik Yang Hidup Ya Abiotik Yang Mati Ya Gejala Alam Biotik Ciri-ciri Makhluk Hidup Kalian Narsapal Ini Hubungan Timbal Balik Antara Biotik Dan Biotik Adalah Ekosistem Ya Tempat Hidup Makhluk Biotik Adalah Habitat Ya Ciri-ciri Karakteristik Makhluk Hidup Ciri-ciri Makhluk Hidup Itu Bernafas Ciri Makhluk Hidup Bernafas Terus Makan Minum Kemudian Menanggapi Rangsang Ya Kemudian Reproduksi Terus Nafas Ya Nafas Atau Respirasi Biasanya Terus Pada intinya Melakukan Metabolisme Ya Proses Metabolisme Ya Ini Adalah Ciri-ciri Makhluk Hidup Paling Tidak Kalian Harus Sabal Ini Kemudian Ada Interaksi Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Ya Bisa Ada Simbiosis Misalnya Bisa Kata Kuntinya Bisanya Jaring-jaring Rantai Terus Piramida Makanan Makanan Saya Sudah Bahas Di BSE Coba Kalian Review Kemudian Beserta Dini Dapat Mengabrikkan Fenomena Interaksi Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Tertentu Ya Ada Pencemeran Lingkungan Prosedur Pengklasifikasian Makhluk Hidup Atau Nomen Kaltur Binomial Ini penting Untuk Kalian Pelajari Ya Jadi Pengklasifikasian Makhluk Hidup Kita Akan Nanti Bahas Kita Apa Baca Dulu Ini Pemanfaatkan Bioteknologi Jadi Bioteknologi Adalah Ada Yang Konvensional Ada Yang Modern Ya Konvensional Ada Konvensional Bikin Joghurt Itu Konvensional Yang Modern Itu Misalnya Ada Rekayasa Genetika Itu Modern Learning Itu Modern Bicara Tidik Dapat Benar Tentang Dampak Penyemparan Lingkungan Dan Kerusahaan Rasaan Ini Sangat Common Sense Jadi Kalian Pasti Bisa Dampak Interaksi Makhluk Dengan Lingkungannya Ya Intinya Kita Harus Selalu Menjaga Lingkungan Dan Sebaik-baiknya Penampangan Liar Apa Kehidupan Itu Dimulai Dari Sel Sebenarnya Mulai Dimulai Dari Sel Jadi Sebelum Sel Itu Sudah Belum Bisa Dikatakan Sebagai Makhluk Hidup Walaupun Ada Yang Lebih Sederhana Dari Sel Yaitu Ada Bakteri Nanti Ada Virus Ada Bakteri Ini Pun Dalam Satu Sel 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 Tujuan Tertentu Tujuan Atau fungsi Atau sistem Atau Ini kata kuncinya Tujuan fungsi sistem ya Ini akan membentuk sistem organ Oh iya contohnya sel misalnya Sel batang Sel kerucut Sel palisade Ada sel kulit Sel macam-macam Jaringan contohnya Jaringan ikat Ya contohnya jaringan kulit Ya jaringan parenkim Misalnya pada tumbuhan Kalau organ bisa mata Jantung Ya Atau bunga kalau pada tumbuhan Ya sistem organ Ini bisa sistem pencetnaan Ya Jadi kalau bunga Sebenarnya pada tumbuhan bunga ini Sudah sistem organ ya Contohnya ini putih Kalau organ ya Contohnya benang sari Ya kalau Di tumbuhan yang sebut Sistem organ misalnya bunga Ya sistem organ reproduksi Di situ ada putih ada kelopak Macam-macam jadi satu Untuk tujuan reproduksi Terus kemudian sistem organ yang dibawanya lagi adalah individu Atau organisme Nah individu organisme dalam satu kelompok membentuk komunitas Komunitas plus habitatnya akan membentuk ekosistem Ya komunitas plus habitat Untuk ekosistem Ekosistem yang sangat luas Ya luas akan membentuk Biosfer Sebelum biosfer akan membentuk Yang ada tundra Savana Taiga Bioma Ya Misalnya savana Ada taiga Savana padam rumput ya Taiga itu dekat-dekat kutub sana Gurun Hutan Hujan Tropis Ya seperti itu adalah bioma Terus kemudian Kalau lapisan makhluk hidup di bumi Itu namanya biosfer Ini yang paling luas Kalau di bumi Ya Biosfer Oke itu adalah organisasi kehidupan Mulai dari paling sederhana Sampai paling kompleks ya Biosfer Kemudian kita di sini Habis ya Nah Struktur dan fungsi makhluk hidup Ya struktur dan fungsi makhluk hidup Ya Besar teknik dapat memahami Sistem organisasi kehidupan Sudah ya Oh ini sudah ya tadi ya Terus kemudian sistem gerak pada manusia Sistem gerak ini ada dua Yaitu ada tulang Ada otot Kenali ya Otot paling tidak ada tiga Otot polos Otot lurik Otot jantung Kalau polos itu gak sadar Ya agak lemah Lurik Itu dengan sadar dan kuat Kalau otot jantung Gak sadar tapi kuat Gitu ya Ya bentuknya berjapang-japang Otot jantung Kalau potot polos Berbentuk gelendung Ya seperti ini Memiliki inti ya Sistem pencernaan manusia Ya pencernaan manusia Kalian harus hafal Mulai dari mulut Ya Mulut Ya di sini ada lidah Membantu menelan Ya di sini ada gigi Mulai dari gigi seri Untuk memotong makanan Gigi taring Untuk mencapai makanan Gigi gram Untuk menghaluskan lidah ini Untuk membantu menelan Dia di sini ada Air liur Untuk Secara kimiawi ya Secara kimiawi Masak Apa kan Merubah Petialin menjadi Eh Petialin memang namanya ya Akan menjadi hamilum Menjadi glukosa Ya Lidah juga untuk mengecap rasa Di sini ada epiklotis Untuk Apa Mengatur jalanan nafas Dan Ini apa Pencernaan Terus Kemudian di sini ada kerongkongan Beda dengan tenggorokan Kerongkongan di belakang ya Dia untuk jalanan makanan Ada gerakan peristaltik Makanan ditelan itu Dalam bentuk bolus Masuk ke Lambung Di lambung ini ada pencernaan Secara mekanis dan kimiawi Di resma secara mekanis Ada kimiawi Di sini ada HCL Ada pepsin Ada renin Ya Jadi HCL untuk membunuh Kuman penyakit Mengaktifkan pepsin Dia juga HCL ini Untuk Apa Menghaluskan makanan Juga melunakkan ya Karena dia asam Yang cukup tinggi Akhirnya PH nya itu cukup rendah Ya Jadi asamnya kuat Ya Di sini Makanan akan dicernaan Untuk cina Atau bubur makanan Yang akan Dilanjutkan Oleh pencernaan Tetap kimiawi Lagi oleh pankreas Di sini pankreas Akan menghasilkan Tripsin Ada lipase Ada amilase Ya Di sini Selain di Pahareng kreas Ya Di usus 12 jari Juga ada tambahan Dari empedu Empedu itu Dari hati Empedu itu Mengandung Billy Rubin Billy Berdin Ya Sel dari perombaan Sel darah merah Yang sudah tidak Dipakai Jadikan Billy Rubin Di sini nanti Untuk memberi warna Kuning pada Veses Untuk ini juga Untuk Apa Mengatasi Radikal bebas juga Jadi sangat penting itu Terus Di sini ada Usus Yang dibagi menjadi Tiga Usus 12 jari Usus kosong Dan usus penyerapan Baru Ini ada Umbai cacing Terus musuh Usus besar Ya Terus Rectum Terus Berakhir di Anus Ya Detilnya Saya ada video Tersendiri tentang ini Ya Ya ada di playlist juga Nanti playlistnya Saya berikan Ya Pada intinya Secara sekilas Itu yang harus kalian ketahui Tentang sistem pencernaan Selain itu Biasanya Uji makanan Ya uji makanan Ada pakai Buret Pakai benedik Pakai Vehling Ya Nah itu Kalian harus Saham Oke Kita lihat Apalagi di sini Yang kita miliki Sistem gerak pada manusia Sistem peredaran Darah manusia Sistem peredaran Darah manusia Pada intinya Mulai dari Bisa dilumat dari Jantung ya Ini adalah kiri Yang tangan kiri Kita itu adalah Kanan Kanan Yang ini kiri Dari darah Dari seluruh tubuh Ini masih kotor Masuk ke Serambi kiri Terus ke bilik kiri Ke paru-paru Di paru-paru Akan diganti Menjadi darah bersih Ya Ini adalah Arteri paru-paru Ya Keluar melalui Vena Paru Vena 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 Pulmonalis Ya Terus masuk ke Bilik kanan Serambi kanan Dipompang ke seluruh tubuh Nanti kembali ke sini lagi Ini adalah peredaran darah Besar Kalau berada darah kecil Yang ke atas Ini mati Mana Wah Hilang gambarnya Lupa naruknya Dimana Sudah Oke Kita kembali ke sini lagi Ada Biologi ya tadi ya Biologi Sistem ekskresi Sistem ekskresi itu ada Ada empat Hati Ginjal yang paling penting Ginjal Hati Bukan yang paling penting Yang paling banyak keluar Saya pakai hijau saja Ginjal hati Kulit Paru Paru-paru Ya Jadi di sini ada Sistem ekskresi Adalah pembuangan jat sisa Intinya Sistem ekskresi ya Ekskresi Sistem ekskresi Pembuangan jat sisa Jat sisa Nah Jangan kebalik sama Defekasi Kalau defekasi itu adalah Sisa pencernaan Jadi jat sisa yang sudah Tidak dipakai lagi Ya Jadi Hati Ini adalah Akan mengeluarkan racun-racun Ya Dalam tubuh Dia Produknya adalah Amonia urea Ya Yang dirubah menjadi Amonia Yang dirubah menjadi Urea Terus Kalau Ginjal Ini akan menghasilkan Urin Kalau kulit Ya Kulit ini akan Keringat Kalau Satu lagi Paru-paru Ada CO2 Dan wapair Oke Ini adalah yang dikeluarkan Cara ngeceknya Bagaimana CO2 Ditiupkan di Karkapur Ya Urin Liputu pun ada Ini ya Sistem ekskresi Ada sakit Penyakitnya juga Mungkin keluar Jaringan tumbuhan Ya Jaringan tumbuhan Nanti ada pewarisan Jaringan tumbuhan Ada jaringan Balisade Jaringan Parenkim Macam-macam Ya Nanti akan kita bahas Contoh soalnya Kalau kalian Bingin contoh soalnya Ada juga di Ini apa Di kolom Bawah Di deskripsi Banyak sekali contohnya Kalian lihat ya Besar pendidik dapat Menghasilkan Mekanisme gerak Pada manusia Ya Mekanisme gerak Mengaplikasikan Pengetahuan tentang Sistem gerak Mungkin Ini adalah Apa Sendi-sendi Mungkinnya kata kuncinya Sendi Ada sendi Putar Ada Ini disini ya Sendi putar Ada sendi Engsel Ada sendi peluru Disini Kalian hafalkan Sendi-sendi Mekanisme pencernaan Pada manusia Dan uji makanan Jadi makanan Sudah saya singgung tadi Mekanisme Peredaran darah manusia Ya Jadi tadi sudah Mekanisme Kesehatan Sistem ekskresi Penyakit-penyakitnya Ya Pernapasan manusia Ini Ini beberapa kali yang keluar Sudah saya kopas tadi Adalah ini Udara pernapasan Kalau Pernapasan biasa Santai seperti ini adalah udara tidal Kalau kita sudah mengembuskan nafas Terus Mengambuskan lagi Sekuat-kuatnya Ini komplementer Kalau suplementer Kita habis menghirup Biasa Masih kuat menghirup lagi Adalah suplementer Kalau Volume sisa Sekuat-kuatnya kita mengembuskan Sisanya itu volume sisa Masih ada rungga di dalam paru-paru Dan Saluran pernapasan Kapasitas vital ya Semuanya Kalau ini Udara tidal Pernapasan biasa Nah ini Alal penting yang ada Di situ Terus kemudian Darah mungkin ada Pembekuan darah juga ya Darah ada Pembekuan darah Terus Saya komentari yang major-major Saja dulu Mekanisme Pernapasan Manusia Menjaga Sehatan Sistem ekskresi Manusia Ya Kelainan Penyakit pada Sistem reproduksi Manusia Tentu saja ada laki-laki Ada perempuan ya Jadi Banyak Beberapa penyakit ya Biasanya Sibilis itu keluar Ya Apa penyakitnya Apa Mikroorganisme Apa yang Menyebabkan penyakit itu muncul Biasanya itu Perjabat Fotogenesis Ada Eganhausen Saks Ya Kata kuncinya Kalau Eganhaus itu ya Yang seperti ini Bentuknya seperti ini Ada corongnya Gitu ya Terus ada Ininya Itu Eganhaus Ya Kalau Saks itu ada ya Daun yang ditutupi oleh Aluminium foil Itu Saks Fungsi jaringan pada tumbuhan Fungsinya apa saja Pewarisan sifat dan Langsungan makhluk hidup Ya Teori Mendel Saya sudah banyak sekali Contoh soal Dilihat saja Penerapan bioteknologi Pangan Keduaan sehari-hari Ya itu ya Ada Ya Dijentuh soal saya Eh Peserta diri dapat Benar tentang ketertakan Antara sistem organ Pada manusia Sistem organ itu Ini Keterkaitan antara Sistem organ Bagaimana organ Peredaran darah Dengan pernafasan Itu sangat erat sekali Ya Karena peredaran darah Mendapatkan oksigen Dari sistem pernafasan itu Itu Mungkin yang akan keluar Mungkin Ya Perjabat Fotosintesis Ya Tadi sudah ya Ada Aja sak Ada ikan haus Itu kata kuncinya Pelajari di google Pembarisan sifat Makhluk hidup Untuk meningkatkan Kesejahteraan manusia Pembarisan sifat Pengambilan Bubi Tunggul Misalnya Jadi ini adalah Dokumentel Saya sudah punya Banyak sekali Contoh soal Ya kalian lihat Di youtube Ya Banyak Oke Saya komentari sedikit Tentang yang pernah Keluar di 2019 Disini ada Apa Percepatan Nah ini adalah Pengukuran ya Terus kemudian Ini adalah Zat dan Wujudnya Jadi bentuk tetap Apa enggak Gitu Sejak SD Kita belajar ini Kemudian Nomor tiga Ini Sifat Benda ya Sifat benda Berdasarkan Wujudnya Terus Sini yang tadi Ada yang Ini Melepaskan kalor Atau menyerap kalor Itu dihafalkan ya Biasanya kalau tahun kemarin Kemarin keluar Tahun kalian Biasanya juga keluar Enggak jauh-jauh dari situ Konversi Cukup dihafalkan Satu rumus ada Jadi sudah saya berikan rumusnya Adalah larutan Ini adalah Di asam basah tadi Indikatornya Lakmus merah Lakmus biru Contoh perubahan fisika Kimia itu Hampir tiap tahun keluar ini Pelajari Kata kuncinya Fisika tidak ada Perubahan wujud Perubahan zat Atau tidak terjadi Zat baru Kalau perubahan kimia Ada zat baru Itu kata kuncinya Ini yang seperti tadi Ini adalah model atom Punyanya nilspor Ada proton Ada neutron Ada elektron Ada entiatom Beritakan keberikut Ada coffee Cafe ini Ini adalah zat Adiktif Nikotin ditunjukkan Mungkin kalian nanti Bukan nikotin lagi Tapi yang lain Yang termasuk Narkotika apa Misalnya gitu Perubahan iklim Ini tadi adalah Model pemisahan campuran Ini adalah Zat materi Nah ini adalah Soal hots Yang kemarin keluar Ini sudah saya bahas Sengaja tidak Saya ceritakan dalam Di sini Lihat saja Videonya Videonya lama ini Jadi hotsnya Tahun 2019 Ya ini Untuk IPA Terus kemudian Itu intinya Hukum Arce Medes Sebenarnya Ya lihat Ini adalah bagaimana Kita bisa Kehidupan sehari-hari Jadikan grafik Ini penting Ya dan Lihat penjelasan saya Lebih detail Ya ada di Youtube Dan di sini Ini adalah konsep Gaya itu sendiri Ya ini adalah Hukum 2 Newton Ini hukum 2 Newton Juga Plus hukum 3 Newton Ini Dua istirahannya Kemudian Ini adalah Masuk dalam materi Apa Pesawat sederhana Ini adalah Jungka-jungkit Beban kalian Lenggan beban Kuasa kalian Lenggan kuasa Rumus ini Sejak SD Sudah ada Ya ciri-ciri planet Ya kalian Nampalkan Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturn Uranus Neptunus Ya sudah Pluto bukan planet lagi Ya Terus sifat-sifatnya Bagaimana jumlah Bulannya Misalnya bumi Bulannya satu Kalau Mars kan ada dua Demos dan Pobos Seperti itu Dapatkan aja Terus Sabu asteroid itu Setelah Mars ya Antara Mars Dan Jupiter Seperti itu Yang kritikal-kritikal Seperti itu aja Matahari biasanya Arahnya ke gerana Kayak gini Atau musim Ya Kita lihat Disini bumi itu Tidak pas tegak lurus Dengan matahari Garis Garis Putarnya Garis revolusinya Sumbu Revolusinya Ya Tapi Ini justru yang menyebabkan Dunia memiliki Empat musim Yang bagian sini Lebih banyak Matahari menyinari Kutub Selatan Maka Kutub Selatan Yang akan menjadi Musim panas Dan Kutub Utara Menjadi dingin Sama sekali Tidak dapat Senam Matahari Oke Saya lanjutkan lagi Ini gelombang Gelombang Pelajar aja ya Ini rumusnya Ya Sudah saya berikan tadi B B Kemudian disini Kita punya Apa lagi Ah Ini capin Ya Tahun-tahun sebelumnya Enggak keluar Ini adalah rumusnya Baru tahun 2019 Keluar Mungkin 2020 Juga akan keluar Ya Kalau seperti ini Mending rumus dasarnya Sper F Sper S Tambah Sper S Saksen Itu paling Mudah diingat Ya Enggak usah Nambah rumus lagi Yang penting Tahu pemakaiannya Ini juga sama Optik Terus Kemudian Adanya listrik Pada sisir Plastik Dan batang kaca Ya Ini adalah Sifat dari listrik Statisnya itu sendiri Lihat pembahasannya Disini Sudah bahas Komplit Ini adalah Rangkaian listrik Ini juga salah satu Menu yang akan Saya prediksi Akan keluar juga Terus Ini Cara membaca Ini Kode 5 Watt 220 Volt Itu seperti apa Ya Dan nanti Perbandingan Perbandingannya Seperti apa Disini adalah Penting untuk Ciri makhluk hidup Agar pekat terhadap Rangsang Dia bisa Gerakan tumbuhan Tertinya banyak Ya Bisa Fototropisme Niktinas Di Macem-macem Taksis Ya Tropisme pun Ya Kalau gerakan Pada tumbuhan Ini Dibadakkan menjadi Tiga sebenarnya Ya Tropis Golongan tropis Nasti Dan taksis Ya Tropisme itu Arah gerakannya Dan sumber Rangsangannya itu Searah Ya Atau berlawanan Arah bisa positif Bisa negatif Tapi kalau Nasti Arah gerakannya Tergantung tumbuhan Tapi tetap Karena rangsangan Kalau taksis Hampir seluruh bagian Dari makhluk hidup itu Kepindah Oke Perhatikan gambar Eksosistema Dan rumput berikut Ini predator Hubungan interaksi Yang terdapat Antara singa Dan kerbau Ini adalah Predasi Ya Macem-macem hubungan Ada kompetisi Kalau kerbau Dengan Jera apa itu Kompetisi Rebutan Rebutan Makanan Oke Mana tadi Nah ini Terus Ini ada Gampang sih 27 ini Seleksi alam Ini gampang juga Jaring-jaring Makanan Ini gampang Reproduksi Ini kalian Balan Ya Ini adalah Percebaan Ya untuk Membuktikan Apas kita mengeluarkan Karbon dioksida Oh ya Mengutang Waru-waru Ternyata Ya Jadi Sambil Ngitung Volume Waru-waru Volume Baru-paru Ini Intinya Ini Ah ini Volume Baru-paru Ah ini Volume Baru-paru Ya Intinya Itu Terus Ini ada Jaringan Sarap Jaringan Apa Coba kalian Pelajari Ya Itu Ya Berarti itu Mendel ini Lihat saja Video saya Rasanya Lebih Mudah Ini sudah Saya Jelaskan Potil sekali Setiap Kali Ada Soal Saya Ulang Lagi Pembahasannya Ya Oke Kalau ini Rasanya Kalian Common Sense Bisa Ini Senada Juga Ya Pasir Kapur Es Batu Jadi Sama Saja Lu Ini Membaca Ini Membaca Tetesan Oli Kemudian Jadi Jadi Tentu Ini Alat Optik Dan Ini Yang Sering Keluar Beberapa Kali Terakhir Ini Jadi Agak Hot Soalnya Perhatikan Cara Saya Mengerjakan Ya Ini Riksis Stratis Ini Adalah Gaya Listrik Biasa Cari Paralel Cari Seri Hambatan Dalamnya Kalau ada Kita Masukkan Terus Ini Rasanya Yang Lain Sudah Bain Bain Saja Ada Masalah Kalian Harusnya Oke Perjapan Modal Paru-paru Ini Diagnosis Penyakit Infeksi Bakteri Kalau Kalian Terbiasa Ini Glomerulus Infeksi Bakteri Ini Ginjal 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 Pada Intinya Ginjal Itu Ada Tiga Tahap Ada Filtrasi Ada Reabsorbsi Ada Augmentasi Kalian Lihat Aja Di Video-video Saya Bahas Itu Ini Adalah Lugol Ada Filing Ada Buret Lugol Kalau Kena Amilum Makan Biar Kehitam Hitaman Itu Adalah Indikator Amilum Orange Ini Adalah Filing Ya Kalau Orange Atau Merah Bata Dia Mengandung Glukosa Dan Ungu Muda Itu adalah Protein Ya Jadi Maksudnya Indikator Adanya Protein Yang Dipakai Adalah Rotten Biuret Halo Sampai Sampai Terima Masih ada Dua Yang Berusia Komentari Ini Adalah Ini Penting Juga Kalian Lihat Video Saya Sudah Saya Jelaskan Juga Disitu Apa Mekanisme Tentang Menstruasi Ini Sering Keluar Juga Menstruasi Kemudian Kelembung Udara Nampak CUA Ini Perangkat B Ditambahkan Nampak Keduanya Terkena Cahaya Matari Diburuh Data Dapat Meningkatkan Ya Ini Bukan Apa Bukan Soal Yang Umum Sering Dikeluarkan Lihat Aja Membahasanya Jadi Saya Lebih Tertarik Yang Umum Untuk Saya Komentari Disini Oke Saya Komentari Dua Tahun Ini Aja Semoga Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Perjiapan Kalau Kalian Ingin Bergabung Dalam Diskusi Bisa Bergabung Di Facebook Ya In September Disini Ya Oke Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tengah 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 Tengah